Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi di channel Disqus Edisi terbaru kita Dan sesuai dengan permintaan Lo lupa deh yang dari kemarin Ngerecapin gue Bang bawa Bang adek palodong dari sore Segala macem Bererot kalau minta ini Gue langsung giring nih orang ini Tapi sebelum kita mulai nih Kita ada support nih Dari Nasi mandi Nasi mandi Ini gak bas mati Dalamnya Kambing kayak ini Gonam Gonam kambing bakar Laham laham Dia ngerangin tuh di whatsapp Ngasih tau gue nih Ini udangnya gini-gini Wah kalimat yang gue gak ngerti Tapi kalau mau di order Itu ada di Quali Emak Q Ya dari sini ya Q-U-A-L-I Emak Di Instagramnya Atau juga ada whatsapp Nanti di Instagram bisa langsung Di cek ya Dan juga kita di cover Eh di cover Di sponsor Dibantu sama Es coffee senandika rasa Ini sebenernya kita lagi dirumahnya nih Di restorannya Coba dia Berarti barengan ya Barengan Kaga Barengan Tapi terima kasih untuk supportnya ya Temen-temen UKM yang lagi startup Bisnis makanan Bisa kontak kita Untuk kita bisa bantu Sponsor juga disini Tapi disini nih Kita Om Ade Gue mau ngobrol-ngobrolin deh Kalau ngobrolin Om Ade nih Orang pasti Asosiasinya pasti ke sore ya Dan udah banyak gue liat dari Youtubenya Interview di berbagai media gitu Tapi gue lebih tertarik Dengan Sosok Adepalo Beserta Backgroundnya nih Yang kalau gue liat Bervariasi ya Dari masa kecil di Jakarta Terus juga kuliah Dan SMA SMA kuliah di Los Angeles Baik lagi kesini Dengan sore Kayak gitu Juga pastinya Gimana Apa yang didengerin Lewat musik tuh Mempengaruhi Apa yang lo create sekarang Kayak gitu Nah Kalau bisa ditarik ke belakang Ini kan Karya lo Kebanyakan berkutat Di musik ya Mayoritas gitu Apakah lahir dari keluarga Bermusik juga Atau bukan Gak ada sama sekali Sama sekali Gak ada Jadi Cuma satu-satunya yang Berkiprah gitu ya Di seni Apalagi gitu ya Kalau bisa dibilang Cuma gue Sendirian Dari berapa ada kakak deh Gue berdua doang Sama abang gue Cuma kalau misalnya Keluarga besar Keluarga besar dari bokap Dari nyokap Yang ada dari nyokap Beberapa Ini yang keluarga Arab Oh iya Keluarga Arab Itu ada beberapa yang berseni Yang keluarga Aceh Gak ada udah Pada doyan Masang balio Tapi beneran Partai 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 Oh gitu Bukan balio Partai Itu bokap ya berarti ya Bokap Nyokap yang ada Darah Arab Itu mungkin Berkeseniannya Berkitar Berkisar di Berkesenian Arab Berarti mungkin Kau sidahan gitu Enggak men Enggak malah sama Enggak Kebanyakan di reggae Hah Iya Kok reggae Nah coba Ini kita ngomong demografik men Demografik Anak-anak manek Dekat rumah lo Matalaman Kali Doan sawit Doan sawit Itu sodara-dorago gue semua situ Yang dari rumah gue Lagunya segituan semua Kok reggae deh Iya Beneran Reggae bau Marley Enggak sih Banyak Jack Johnson kan Gitu-gitu Itu apa itu Jack Johnson Jack Johnson yang pokoknya Yang akustik Ya akustik Tapi kan masih ada Masih ada feel itunya Masih ada feel-feel Kalau menurut gue itu Udah reggae Gekerasi Paling baru Iya Paling baru Cuman maksudnya Terinfluence sama Apa ya Beach Life lah gitu Kayak apa Roit ya Hidup-hidup santai gitu Stamin gitu-gitu Jadi kayak gitu Apa ya Tapi secara demografik Bener loh Yang tadi gue bilang Secara demografik Kebanyakan Emang dari Mangsa dua dan sawit Tapi segala Pasti gitu Karena mungkin Sedikit jawaban laut Kali ya Pengen Gue ngeluk Mencoba Apa namanya Mencoba Men Apa namanya Lewat ini Pintar gitu Kayak Ada pengaruh medisarannya Antara timur tengah Sesimpul di Dua sawit Dan Pada Dengeran Karena gue juga Dari mereka juga Bulangnya Anak-anak gitu Pada dengerannya Begini Dua sawit Konoklapa Di situ Tapi itu sebenarnya Kalau gue boleh Ini deh Dari gue Pindah Tahun 89 Itu salah satu Basis Muslim Besar juga Di situ Pasti lah Kondoklapa Daerah hijau Dibilangnya Apa itu Daerah hijau Iye Hijau banget Kalau misalnya dipetain Itu kan Jakarta Selatan Misalnya merah Eh enggak Pink Jakarta Pusat itu kuning Ini dalam artian Populasi muslim ya Bukan Kita bisa Baca di demografi Itu kuning Kayak partai zaman dulu Oh gitu Jakarta Pusat kan Iya enggak Terus Ini pink Kita enggak tahu Basic apa Jakarta Timur Semuanya Hijau Mala dari matraman Kesona Banyak negara Iya kan Oh iya iya Di dekat rumah gue Bahkan ada Majid Abidin namanya Itu Yang gue tahu Dari tahun ke tahun Gue disitu Saban maulitan Saban Udah mau Lebaran Itu Terutama maulit abis ya Abis rumah gue Ketutup tuh Nggak bisa ada akses Jamaah Petasan Mau maulit Mau maul Pasti kan Iya Kama pulau mas juga begitu Ketutup ya Iya iya Oh tapi Keluarga ibu Banyak dari situ Banyak tinggal sekarang disitu Tadinya selamat riadi Matraman tuh Selamat riadi Dekat kebunan manggis Iya iya Situ Terus pada pencar semua Pas bapaknya Mud Pencar semuanya Tapi kebanyakan pencar Kesitu Duran sawit Terus Pono kelapa Iya Terus rumah lu bukan Satu lagi tuh Jati bening Jati bening Jati bening Bayangkan situ Ngumpul Semua situ Iya 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 Ada yang kecelinitan Tapi daerah situ-situ aja Iya Tapi Lu ternyata ekspo Sama musik tuh Sejauh lu Ingat Kapan dan dari siapa Dari nyokap Dari nyokap juga Dulu kan Suka klasik ya Jadi Gue kecil banget Gue ingat pertama kali ya Gue dengerin tuh Beethoven Mozart Gue sempet mau jadi Main quartet gesek Gak boleh tapi Menyokap Kenapa Gak boleh Ngapain Gila kali main-main gitu Anak biola-biolaan Gak ada Gimana gitu Lu mau pengen string Empat orang gitu Yang quartet gesek Iya 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 Itu gue yang salah satunya Bailin gitu Gak boleh udah Ngapain lah Bahlul Terus akhirnya Dengar Beatles Dari temen gue Mondo Dari Mondo Jadi untuk ke ekspo Sama dunia Pop scene-nya musik Ya dari Mondo Bukan oleh keluarga Atau dari mana Tapi bokap Bokap juga Suka Beatles Suka Cuman Dia pernah ngeband juga Tapi jaman SMA Dia Buat kawin-kawinan Dulu di Medan Wedding band Wedding band Sama adiknya dia tuh Om Surya Om Surya main ini Main Apa namanya tuh Bongo Konga Main panjang musik Konga Konga Oh gitu Oh Tapi gak bisa Dibilang mereka Bermusik Cuma Cuma Buat nyari-nyari duit aja Karena mereka bisa Jeren Terus bisa gitu Udah Karena dulu juga Yang bakat musik Musi Kalau misalnya Dulu bakat musik Harus bener-bener Into it 100% Betul Iya kan Karena lu untuk rekaman aja Gak kayak zaman sekarang Rekaman kan lu Kayak track 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 Langsung main Lu Berlima Misalnya main Langsung itu berlima Gak boleh hancur main Sayang ini Pita kan Betul Terus juga invest waktu Dan uang Begitu-begitunya Wah gila Oke Terus tapi Itu lu Pertama ke ekspos Apa ya Western Mainstream Pop music ya Sama Mondo Which is di SD atau SD kelas 2 Tapi dia kenalin gue tuh SD Mau naik kelas 4 Dia ngasih gue Sgt. Papers kan SD dimana tuh deh Percik Percik Cik ini ya Cik ini Gue jadi Medan Lahir gue di Medan Oke Lahir di Medan Gue kelas 1 SD Baru pindah sini Masuk percik langsung Masa kecil di Medan berarti Lahir sama Ampe umur 6 tahun di Medan Oke oke 6 tahun doang Terus abis itu baru Langsung ke proklamasi Tinggal proklamasi tuh Di Bonang 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 oh tau Di Bonang Abis itu Masuk Di gedung proklamasi kan Udah pas gue buka teras gue Pala Epa Karno Oh ini proklamasi balok kiri tuh ya Iya Oh Kalau misalnya buka di teras Pala Epa Karno Sama Pak Mungata Sebelah sana gitu Eh sih gue samaan deh Gue kedung di Matraman Dalam 1 Abang gue lahir Matraman Dalam men Dalam berapa Matraman Dalam nih Ada rumah Pak Yusuf Gading Bapak Yusuf Gading Belakang lagi Itu abang gue lahir situ Oh jalan Dempo Ampe Dempo Taman-taman Amir Ramza ya Amir Ramza Oh Itu kan keluarga gue juga Keluarga bokap sih itu semua Bentar Amir Ramzanya Amir Ramza Amir Ramza Amir Matraman Dalam tuh Yang rumah gede Yang putih Nomor 7 Iyai Yusuf Gading Itu kan di pari bapak gue Oh gitu Gak jauh-jauh gitu Tempat gue lari Bapak gue jogging Gedung Pola namanya kan Gedung Pola Tambak Jalan Tambak Jalan Tambak Bener Beda cimeng deh Atau BK Oke Wah ternyata Disitu ya Terus Masuk ke percik Dan ketemu Mondo Which is Ini bisa dibilang corenya Sore dari lo berdua mungkin Ketemunya dulu Corenya sih sebenarnya Mondo gue rasa sih Bagi gue sih Mondo core-core utama jiwanya sih Penjiwanya dia Gitu Gue mau bantuin dia doang Lagi men Core-corenya dia itu Akarnya semua itu Iyi Sebenarnya yang bentuk Semuanya kan awan ya Awan tuh Awan tuh promotornya Kalau bisa dibilang Dia donkingnya men Oke Dia donkingnya udah tuh Cuman kakak ada rambut aja Tapi rambutnya Pembalakan Kena pembalakan Anjir Oh oke Tapi Kernal Beatles Lalu bilang tadi Dia ngasih Dikas empat Dia ngasih Sgt. Papers Sgt. Papers Terus itu Lifting Apanya live Impression banget sama gue Kayak ditampolin Habis-habisan gue Gitu Yang paling Gila Rambutnya Paling Dia rekamin sama dia tuh Jadi tape ke tape Zaman dulu kan gitu kan Dia ada tape sama tape Di adep-adepin tuh Paham kan lu Iya Dia kan dulu Dia gak ada yang double tape Yang satunya lagi Maksudnya kan ada tuh Dia gak ada di adepin Jadi dia lagi baca buku Terakhirnya ada Denger Lagi gitu Lagi Ngedehem-dehem Kenapa itu kok bisa dikasih deh Maksudnya ada Vocation apa tuh Yang gue kan udah temenan sama dia Gitu waktunya Dia yang pertama kali negor gue tuh Dulu tuh Di Percik gitu Gue kelas B juga Dia kelas B Terus dia yang pertama kali Dia duduk depan gue Terus dia Nanya ke gue kan Dari mana lo Kok baju lo beda Gerti gitu Coklat kan gue Kanannya coklat Medan gitu Dia langsung kayak Ini kayaknya temen gue Temen gue kali gitu Outcast Jadi dari Beatles itu Pertama kali Traverse kultur Ya maksudnya Musik lah ya Siapa lagi Menurut lo Orang di Masa formatif lo itu Yang Apa ya Yang berjasa Ngenalin lo sama musik Si Siapa ya Om-om gue sih sebenarnya Om-om dari nyokap Yang Menangin Rolling Stone Juga ada Gitu Yang dulu Tim Yang harap nih kan Jadapun sholatnya gak tinggal Maboknya gak tinggal juga Alhamdulillah Gak ada dua Nanti ajak ke Ancol nonton Warkop Mabok semua deh Pasar seni dulu Pasar seni Habis itu nyari tempat Sholat Gue bilang gila Jangan dekati sholat Lagi mabok Gak ada urusan Ini bodoh Ini gue sholat Tapi gini lagi Dengerin Rolling Stone Apa segala Ya itu dari mereka semua juga Alhamdulillah juga Lu kayak di Jadi Disiposnya dia ya Mereka Ya bisa bilang begitu sih Gue juga Bahlah Kalau Karter tarikan apa Maksudnya kan Setelah lu denger Lu Mulai belajar musik Tadi lu bilang kan Pengen belajar Stings Action Viola Sama-sama Tapi Yang pertama lu pegang Gitar Atau gimana Langsung gitar Dan gue langsung main ke kiri Karena gue suka banget Paul McCartney kan Jadi gara-gara Beatles itu Gue liat sosok yang paling Ya dia paling pop juga Dan dia yang paling Bisa dibilang Mewakili Beatles ya Yang lebih Kalau belum Menilik Beatles banget Yang kelihatan akan dia tuh Dia tuh yang kelihatan Jadi bukan John Lennon Yang kelihatan langsung dia Dia kan kayak Mewakili banget gitu Pasti dia kan Dibilang kalau Yang paling pop Betul Jadi Gue pengen jadi kayak dia Terus Gue tuh kan Lest bahasa Inggris juga Kelas 4 SD Nah Guru Lest bahasa Inggris gue Itu Emang Suka tampil di TV Main seksopone Emang pemusik juga Di Safari Dulu jaman dulu kan ya Safari Cameria Serakta pop Serakta pop Kayak gitu Nah dia yang ngajarin gue pertama Terus dia bilang Ini beneran Mau belajar kiri Ya lah Mau kiri kenapa Cuma dilihat aja Dia ada gitar juga kan Yaudah kanannya gimana Gue ikutin Tapi pake kiri Dan gue gak bisa main gitar kanan Gak bisa Sampai sekarang Sampai sekarang Tapi gue bukan kidal Bas apa segala Piano Tapi udah langsung bisa Kan dia juga main piano juga Dia ajarin dikit-dikit Itu orang tua Gak keberatan deh Waktu lo Barang-barang kecil Gak sama sekali Bokap gue juga bilang Waktu gue pulang dari Amerika Kan dia bilang Kau jangan 100% di musik Kata dia Kan dia orang Ngomongin Medan gitu Kau jangan 100% di musik Kau kerja lah Yang betul Kau kerja Cuman Kau gak mau musik juga Kau bisa gila Kau udah gila Tapi kau makin gila Nanti kalau gak mau musik Jadi kalau main musik juga lah Ikutin lah Bikin band lah Gitu Jadi sudah dibilang Termasuk Household yang Terbuka deh Lingkungan di rumah Sebenarnya konservatif Radikal juga sih Ada konservatifnya Ada Radikalismenya juga ada Dari daya pikirnya itu radikal Tapi Tabiat atau Rutilitasnya itu konservatif Oke Kayak gitu Jadi Daya pikir ya Orang kalau misalnya datang ke rumah Wah ini gila Apa keluarganya gitu Karena ada Ada radikalismenya gitu Ya sesuatu yang orang musik sedih Kita ketawain gitu Orang musik Kita ketawain Apa Jadi aneh Oh gitu ya Ya Campur Arab ya Gimana nih Kalau gak Kuat-kuat amat Masa ableng Main dalem Iya Ibadat jalan Maksud jalan apa ya Sehingga tak ada lupa Ada Ya kayak tadi aja Kayak lu Minum nih Sakran abis kan Mabok kan Sholat Tapi sih tegak gila Gak mau tinggal Gak mau tinggalan Tapi itu jalan Gila Oke Ya obviously maksudnya itu Background keluarga yang Lumayan terbuka Dan opsi masih Diperbolehkan Untuk bermusik gede Terus Lo besar di Daerah Jakarta Pusat Timur Pusat Timur Masuk ke Percing Pusat Tim Ya which is yang jadi Basis fondasi Apa namanya Sore gabung Sentralismo gitu kan Iya lah Sentralismo namanya kan Betul Apa tuh yang Yang lo Ini kita lagi pre Sebelum lo ke Los Angeles ya Tapi obviously kan Memainkan peran penting Dimana lo Jadi Jadi background Lingkungan Yang secara gak langsung Langsung dan gak langsung Ngebentuk Pribadi lo gitu ya Sangat 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 banget Gue Yang gue inget Gue dulu juga SMA kan SMA satu deh Lalu Cilacap Cilacap Sama Mabby Sama Eca gitu kan Yang gue inget itu Jalur kita tuh deh Cinggini Raya Sampai ke Pegangsaan Sampai Tadi Ponggoro Itu jalur Tauran tuh Iya lah 8, 9, 35 Semuanya Iya bener SMA juga SMA AP SMA AP ada di depan gue tuh SMA AP dulu SMA buangan semua orang Dibuang ke situ SMA AP Seberangnya percik gak? Iya seberangnya SMA Bahlul deh Gak ada orang Gak ada manusia Gila tuh semua Apa yang lo inget tuh deh Maksudnya tadi kita sebelum ngobrol Lo udah ngobrol tentang Gimana Ada banyak geng-geng di Jakarta Yang ternyata gue gak tau loh Ada Ada bilang RGB RGB Geng sepeda Zaman dulu tuh Iya Geng sepeda tuh abang-abangan kita tuh Raya bicycle geng Raya bicycle geng RBG Jadi Tahun 80-an tuh deh Tahun 80-an Itu pokoknya 5 tahun di atas kita lah Yang kelahiran-kelahiran Tahun 70-72 71-72 lah gitu Itu Banyak sih mereka tuh Lumayan Predesensornya Geng-geng Sekarang gak ada Geng Jakarta Sepeda kan Sebenernya cuman klub ya Kalo dulu geng Jadi kalo dulu Jadi Lumayan intimidatif juga kan Geng tuh lebih hardcore Hardcore ya Dapet jatah-jatah juga men Gila kan Kayak gitu Cuman Kebanyakan dari mereka adalah Anak-anak pejabat menteng Gitu Jadi Sebenernya ya Bandel-bandelnya juga Bandel-bandel yang bisa dibilang Cuman buat lucu-lucuan Tapi bandel Iya Kayak gitu Jadi Bukan itu sebagai penghidupan mereka gitu Mereka dapet jatah gitu Cuman Apa ya Kayak muasain teritori lah gitu Iya Jadi kalo misalnya ada yang masuk Dari sepeda Dari mana loh Gitu kan Iya Jadi teritorial gitu Dulu jaman kita juga BMX ya Geng BMX BMX Diamondback Iya Diamondback kan kayak gitu-gitu Banyak tuh dulu Terus gue ketemu di Amerika juga beberapa ya Abang-abang kan ya Gue jadi kayak dulu Cuman tau dari Mereka tuh ada exist Tapi gue Kiprahnya itu baru tau Ketika gue di Amerika Diceritain Kiprah-kiprah mereka tuh ngapain aja Gitu-gitu Yang tadinya cuma lo denger aja Iya Cuman denger Cuman tau exist Mereka ada gitu Ini sama yang lo bilang Geng Pas Tam itu Apa pasukan Anak Tambang Anak Tambang Itu pengangkatan gue Angkatan di bawah gue Setahun sama pengangkatan Segua Itu kan anak banyak kan Anak tiga Anak percik Terus anak tambang tuh Terus mereka kan di Tanjung tuh Tanjung Menteng Di Tongrongannya Itu lebih elit lah Itu geng elit lah men Banyak kan itu men Gila Tapi emang Zaman kita dulu deh Termasuk gue juga di SMA 1 Itu Strokers Wild boys Strokers Asosiasi lo ke geng itu penting banget Kayak nunjukin Status level lo Bukan Bukan status ekonomi Tapi gue part of the geng nih Part of the boys Strokers Wild boys Ada yang bilang Terus Ribut lah sama orang sini Tauran Itu udah ini banget Itu Di Cepercikar juga tuh deh Ada lah Ada banget Banyak Ada banget Di percik malah Kalau lo misalnya Gak ada afiliasi sama itu Malah Lo gak survive Akan penjara ya Akan survive gitu Dan harus Gini nih Sebenernya karena Menteng itu bisa dibilang Walaupun lo mau di negeri Mau dimana gitu Kulturnya kan Orde baru bisa dibilang ya Orde lama Orde baru lah gitu Peralihannya gitu Dan kebanyakan disitu kan Pejabat Apa yang gimana gitu Itu emang basis banget kan Pusatnya banget Untuk kepemimpinan Tahan kan disitu juga Mau gak mau Anak-anaknya juga Kepalanya begitu Karakternya juga begitu Karakternya Teritorial Teritorial Dan lucu gitu Ketika mau ngenain orang gitu Bukan dengan Anciman apa gimana Dengan senyum Misalnya gini Lo mengenain siapa Mengenain si A Yaudah yang ngenain si C C yang ntar dateng ke dia nih Dateng ke dia Lo ntar sama gue ya Ketemuan gitu Terus yang si A dateng ke dia Eh bener Kenapa men Gitu Gue makan bakso dulu yuk Gitu Jadi baik gitu Jadi Ketemuan dia yang mau ngenain nih Tapi dia ngebersihin nih Tapi dia baik disini Dia bersih Dia kotor gitu Bad cup Bad cup Iya Anjir gila Taktik siasat politik Gila men Politik banget kan Gitu Iya Mundo juga mungkin pernah bisa Eh siapa aja yang pernah percik lah Pasti bisa nyeritain yang sama gitu Politik banget Dan itu kebawa ke sore juga Oke oke Ke sore juga Jadi mentalitas gitu tuh Ada politiknya juga gitu Gimana kita Ngebawa diri kita Gimana Oh gue mesti berkata yang Gini untuk Supaya safe Suatu hal lah gitu Untuk Apa Nangkat suatu hal Tapi Gak langsung gitu Jadi Politik gitu Strategi Oke Itu ada di Di lingkungan Anak-anak itu ya Iya sih Gue juga Pasti lah lu Sampai satu Pasti lah Gue gak Terlibat secara langsung Dalam artian Anak-anak yang ngebentuk Gang Strokers Wild boss gitu Di atas gue ada senior gitu Cuma gue ngeliat ada Packing orders gitu Ada banget Oh ini si bossnya Ini anak-anaknya Ada di atas gue Stup namanya ada tau Ada stup Iya Stup tuh paling gila Dia waktu nyari gara-gara Kepercik Stup Salamukul orang Hancur hidup Kalau yang tau-tau Tau-tau aja Salamukul orang Gue dulu ada Teman gue Ada namanya Denny Arihanto Nah kakaknya Donny Nah itu dia Pentrolan wild boss Gue aman gara-gara temannya Masih Denny Tapi emang Lo bener sih Bener bilang Lo gak pake di gencet Kalau misalnya lo kenal semua Apa namanya Circle-nya gitu Which is emang Ya itu ya Packing order Dapat dari Kulturnya Orang tuanya Gimana orang tuanya nge-treat Anak buah-anak buahnya Tapi semuanya Bagusan Gak ini ya Gak bisa dibilang Gak Jenjangnya itu Walaupun Ini boss Ini bawahan Tapi jadi kayak sodara Pada saat Kebersamaan itu ada Jadi kayak sodara Jadi kayak Ya lo logo aja Gitu Cuman Kalau Tempat lain mungkin Akan keliatan bener Jenjangnya itu keliatan Di boss Di bawahan Ini enggak Iya Itu logo aja Udah enak aja Cuman emang Cara status quo Bener dia di atas Ini satu di bawah Tapi kalau lagi Berbaur Baur Nah itu kebawah juga Sama kita Jadi Altruisme kita Sosialisme kita Pure sosialis Bukan maksudnya Sosialis Ilmu ekonomi Tapi sosialisme jiwa Kebawa Jadi enggak ada jenjang Iya Itu juga yang gue ini Maksudnya gue begini Gue enggak sosok lo Waktu pertama-tama kita ini Gitu kan barengan Di asal rekos Hal yang Bikin gue Ter Apa ya Ter impress Adalah Anjing nih Musiknya Sore nih Enggak Enggawang Pertama Bisa dibilang Mungkin musik mahal Dalam artian Ini enggak mungkin Orang-orang yang Kayak Ngeblendeng Lahir dari Pang Kejangan kejangan Tiga kurci Bisa bikin kayak begini Terus Liriknya juga deh Lirik lo juga Ya Bisa dibilang Lo pencetus Penulis Generasi penulis Lirik sekarang Yang Bisa berbahasa Indonesia Dengan Putih Nah Cuma gini deh Yang bikin gue kaget Pas gue nongkr Bareng sama lo Bandut Semuanya Anak gang Nih Maksudnya diksi-diksinya Cela-celaannya Anjjj Anak gang Karena gue Dari dulu punya Teori deh Scene musik Indonesia Eh Jakarta lah ya Mungkin juga di Indonesia juga kali ya Scene musik yang Dibangun The so-called Underground Indie itu Dimana anak orang kaya deh Middle up Iya Gue kenal orang-orang dulu Yang bandar CD Bandar kaset Anak orang kaya Semuanya Iya kan Yang bapak pulang Luar negeri gitu Tapi Katung sama lo Terus jadi Aman anak suaranya Kok kayak begini ya Gue berkata Si Tony bilang Ya ancur juga kan Sama kayak kita Tapi itu mungkin Basis yang Apa Pondasi kita di Jakarta Pusat waktu itu ya Itu men Karena Karena kita tuh Gak bisa Gak mau Diferentiate diri kita Dari yang lain gitu Tapi somehow Kita mau Make something Are our self Yang Bisa dibilang Punya keunikan sendiri Tapi Itu khusus untuk karya Nah ketika Kita jadi Bermanusia Jadi manusia Ya bermanusia aja Udah Bahlul Bahlul Jadi gak usah Kursi ikutin Karya terus Lo harus Mantengin karya Seperti karya lo Whatever lah Karya Udah jadi Udah jadi Udah nasib sendiri Udah gitu Bodo amat Kalau orang suka Alhamdulillah Berkenan Manfaat Udah Cuman kita Orang biasa aja Konyuk Gede gitu Gede gitu Gede gitu Gue dengan Dengan sangat Bangga Bisa dibilang diri gue Sekarang apa lagi Gede gitu ya Konyuk beruban Gede gitu Cabut 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 Oh itu kenapa deh Gila Hancur Disininya Hancur gue Gila Bukannya Ya ada Kasus lah Pokoknya gue baur aja Dibaurin sama bokap gue Tapi keadaannya Diharuskan lu Keluar dari Jakarta Iya udah Sekolah lu Masalah sama sekolah lu SMP1 Jadi mesti dikasih tau juga SMP1 Percik kan lu Bebu yutan Bener Gue pulang naik 401 deh Bisnya tuh Udah dekat Kalau gitu Ini kan Rubang gue di Matraman 401 Satu-satu Bis yang lewatin Jangan proklamasi Sampai ke Matraman Cuma jaraknya Berapa meter doang Cuma Kalau udah Dibis Jangan sampai Ada anak percik Naik Dibis gue Karena celana birunya kan beda Rada muda kan Kalau lu liat pasti Celana birunya rada muda Wah ini anjing percik nih Kalau gue ngeliat Paling serem Gliat batik lu Batik hari Jumat Hari Jumat Wah ini bangke-bangke Ini anjing nih Wah gila Gue melipir Lu kesana Kalau gue lagi sendiri kan Itu Sepanjang jalan itu Itu Lewat percik Didekan SMP89 Maju di Di Megaria Didekan lagi Lu kan punya sekutu Sekutu lu 35 Kan lu sekutu-sekutuan juga Percik lu pernah sempet Sekutuan sama SMP1 Orang SMP1 dateng Gila ada delegasinya Salah satunya temen gue SD Gue lama gak ketemu kan Organisasional banget Apa kabar men 2A Lu gimana Ini Fir Kita mau bareng lagi Ada ini sama E35 Amal 8 Amal 8 Amal 8 nih Oh iya siapa Besokannya Udah abis kelari Tempur lagi Ada gitu Anjing mafioso Ambil Gila Eh lo Kok panggilnya Fir sih Gue Eca Manggil lo Fir juga Ada yang manggil Firza juga Ada yang manggil Firja Ada yang manggil Adek Kalau misalnya Eca Emang choice-nya dia Untuk manggil gue Firja Malah dia Kalau orang udah ke rumah gue Pasti manggil gue Udah Adek Oh gitu Ada lo dipanggil di rumah Manggil Adek Nah si Eca pengen aja deh Kayaknya keren gitu Fir Bongki juga manggil gue Apa Roadman gue Bongki Manggil Fir juga Awan ya gak mungkin Adek Konde kalau gak adek Oh gitu Tapi dulu mas Sampai gitu dulu ya Firja Yang ke rumah gak Oh Yang lebih deket banget sama gue tuh Adek pasti Pasti Adek Nah tapi Disitu ya Maksudnya Skill bersosialisasi kita Dulu Organisasional kita Kayaknya lebih Apa deh gue nyebutnya Lebih Bonding dan Bersate gitu Kayaknya Apa ya Lebih Dari muda ya udah diajar Emang udah begitu Terus yang paling Gue sukanya dari Pendidikan itu ya Yang formalnya gitu ya Yang di sekolah Di percik Mungkin di satu juga sama Adalah Lo boleh begajul Lo boleh jadi kunyuk Lo boleh jadi Hantu lah gitu Tapi lo sopan Ngelaguin nih Tuh Gila Itu gila Itu sangat diajarin Itu ngilang tuh Di generasi kita Sangat hilang Luhur tuh sebenarnya tuh Jadi yang tadi gue bilang Radikal konservatif Konservatif radikal Jadi Lo tetep Megang Luhur Self worth lo ya Nilai lo gitu Value Untuk tetep sopan Dalam ngelaguin Misalnya gini Lo mau nembak orang Sorry ya Gue terpaksa harus Mati lo Di sini Maaf gitu Gitu Apa lo mau makan dulu Apa gimana Gitu Udah gitu Gitu Jadi tetep lo sopan Lo juga seneng Melakuin itu Karena lo sopan juga Di situ Diajarin sama guru-gurunya juga Tapi bahlul-bahlul Gitu Tapi lo jaga etika Di angkatan anak-anak SMP gue dulu gitu sih Sampai yang senior-seniornya Dulu ada senior gue Gue lupa senior-senior Angkatan Yang namanya Arthur Jethro Ya gue tau Sampai satu Sampai satu Matur Jethro Matur Jethro Matak Serem Waduh Kalau denger namanya Santer Santer Itu kan Anak Percik Gak tau Itu Emang diajarin Lo ketemu Senior Ya sopan Tapi kalau sopan Dia bakal Ngerangkul kita Lebih sopan lagi Jadi satu kali kita sopan ke dia Satus kali orang itu sopan ke kita Nah makanya di Percik juga Ada kata gini Setiap lo Ketemu guru Lo harus ucapin Salam Gurunya gak ucapin salam juga ke kita Assalamualaikum Salam aja Ngomong salam Salam siapa Sampai gue bawa-bawa ke lagu gue kan Plastik kita ada tuh Yang salam 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 Apa aja salam Salam aja Udah salamkan ku Lagu lihat salamkan ku Itu Percik Karena kalau misalnya ketemu sama guru Salam pak Salam Salam pak Salam Jadi harusin begitu men Iya Lu kayak Gue pernah ganti Gila gue pernah ganti fotonya Parto sama foto Hitler Jumlah di kelas Di kelas Semua harus begini Ke dia Ke gue juga Gue juga begini Terus gurunya Kenapa dia Ever Ya gak apa-apa kan Hitler juga Penghenteng juga Tapi gue ngomongin sopan Dia turunin gitu Udah Tapi gue dijemur Carian Gila deh Tapi ngomongin ada sopan Men Karena emang kan Disitu diajarin lo untuk Berpolitik Sebenarnya Lu harus jadi kader Sebenarnya Nah untuk jadi kader Lu mesti apa Berani menerobos Berani Bertindak Tapi tanggung jawab Tiga sopan Itu diajarin Gawat kan Elemen paling penting Nah itu deh Dengan elemen itu Dengan nilai-nilai seperti itu Lu ditransfer ke dunia yang sama sekali bertolak belakang Ada yang lu punya di Indonesia Shock kalau pas di LA Lumayan shock lah men Bahlul itu gue Gak sama abang gue Abang gue udah duluan disana Oh oke Lu berapa tahun sih sama abang? 5 tahun 5 tahun Jadi dia udah kuliah mungkin Dia dari tahun 89 udah disana Tahun 69 Gue kan tahun 90 September Oke Baru kesana Kelas 1 ya Langsung masuk kelas 1 SMA Gue jadi ngeskip Freshman Gue langsung ke Sophomore Oh bisa deh kan Bukan lebih Ketas itu enggak ya Enggak Bisa lah diatur gitu Tapi sama abang lo Abang lo sendiri disana ya Abang gue sama saudaranya Sama sepupunya Si anaknya Subgading tadi Irsan Gading Udah disana Yang di Matraman Disana duluan Jadi gue tinggal sama mereka tuh Dan Wah culture shock Gila L-nya dimana deh Sori deh SL yaudah Meksiko mulu Wah anjre Itu kan gue hamtaas tuh Maksud gue Kultur latino Kayaknya ada Ngelotok banget deh Ntar coba Tapi lo emang Latarnya disitu ternyata ya Bisa dibilang Alhamdulillah mungkin ya Emang Allah nempatin gue disitu juga Cocok banget Karena kenapa Latino Kultur ya sosialism Bukti gak beda jauh sama Jakarta mungkin Sangat sekali gak beda jauh sama Jakarta Iya Kekeluargaan Saling nolongnya Kekeluargaan Lo Kalo misalnya lo punya sopan Lo jadi bandit Tapi lo sopan Lo punya Klass ya Puget class Ya udah You're in the zone lah Sama mereka juga Dan Gak jauh sama kita Gak jauh Gak begitu Itu sama White culture ya Gak gitu Ya karena gue juga disana Dibentuknya sama Latino culture kan Sama Cikano Sangat minoritas Sangat minoritas Di badan mana sih deh Di Highland Park Sebenarnya di Apa itu Highland Park namanya Highland Park itu ICL Perbatasan ICL sama Pasadena Oke Pasadena tuh udah Yang ke Pasadena white White people Udah isinya Pantai kan Kota-kota Enggak dong Pasadena gunung Oh oke Pasadena gunung Itu sebenarnya White people Disitu semuanya Tapi Pasadena Altadena South Pasadena San Marino Itu white semua tuh Deket banget Tama rumah kita Itu perbatasan Kalau kita masih di LA County Terus Tapi Di ICL-nya gue Sekolahnya Deket banget juga Sama rumah gue Itu udah Gak ada bulenya men Cikano semua Cikano black mungkin Cikano black dikit Tapi Cikano semua udah habis Oh iya Makanya gue bisa Itu karena gue Bisa Spanish Gue ngambil kelas itu juga Dan gue Ya berteman sama mereka juga Mereka kalau ngomong tuh Code switching Apa tuh? Code switching Code switching kayak kita aja Kayak misalnya kita ngomong Indonesia tiba-tiba ada Inggrisnya Gampang gitu ya Kayak gampang Kayak misalnya They're not gonna know it anyway Gitu misalnya Mereka pakai bahasa Spanish nih Oh saya bahasa Ada anyway men Jadi ada any way-nya Jadi gitu-gitu Ya ngomong apa Hybrid Ya hybrid Code switching Jadi dari situ gue belajar tuh Banyak tuh Untuk conversation Oke lah gue Kadang-kadang kalau baca Ini apa Artinya gila juga Tapi harus belajar Tapi ada elemen yang lu bilang Bikin losok tuh Apa tuh deh Waktu disana Terlalu free sih Apa aja Terlalu Gawat gitu ya Era Reagan 80an lagi Gue gawat Gue waktu itu era George Bush Yang first Oh iya Reagan berkelar Berkelar Bener George Bush senior Gue 3 persediaan lah Gue disana George Bush Clinton Anaknya W W W Iya Waktu awal Itu Sama Maksudnya Apa Drugs gitu Lu Ya udah pasti lah Mereka Mereka lebih liker Lebih liker Paling drugsnya Mota Cimeng Gue gak doyan kan Mereka gitu Masih cuman Yang parahnya itu Wah free livingnya aja men Seksnya Gila Depan-depan Mungkin lo gitu Kalau lagi house party Kan anjing Mau ngapain tuh Bedua kamar mandi gitu kan Betulnya Gumrak 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 Gila Terus Birut yang segini-segini tuh Birut yang segini nih Yang namanya Malt Licker Yang old English Sampai segala Orang itu Bok-bok-bok Gitu Wah itu yang gila Udah gue jarang sadar sih Dulu Gak ada intervensi keluarga Maksudnya dari abang lo aja kan Gak bisa Abang lo mau ngomong Misalnya Galakan gue Kalau misalnya Abang lo udah kuliah Udah Jadi gue Emang dimanja Dulunya kan Jadi kalau dimanja Kan kerasan gue Gitu Kalau misalnya Jangan-jangan Kebanyakan Kenapa sih Ya udah deh Gila sih Kedepan-kedepan disana Gila sih Yang tiap hari Lu ngeliat ada Menaruh Dak Beceng Ada tiap hari Gue aja Kerasannya lebih Tiap hari Lu tiap hari Lu denger Tiap malam Udah kayak di Birut Itu Lari atas Terus ada Lu liat dari Rumah gue Terasi Terus ada bukit Ada liat Siap malam itu Men Iya Apa ya Mortirnya apa ini Ininya Senjata apa Begini aja Aka Biasanya Biasanya Mabok Biasanya Goblok Menembak-menembak aja Abis Lu denger kan Bangsa selang 5 menit Mati Menolong juga Lux Lo lati Lati Gue berarti Di Berhentiin sama Polisi Sering Tapi Lu punya Kayak Sarugat family Gak di Ada Ada orang hitam Ada Karena gue kan Mesti punya guardian Yang harus Warna negara Guardian gue Ada orang hitam Oh Benar Maksudnya Dari state Lu Dikasih Enggak Jadi Temen-temennya Abang gue Tetangga Sebenernya Tetangga Jadi Jadi guardian Karena dia yang harus Jadi legal guardian Gue kan Untuk Ngurus Dari negara Emang Lu duduk Satu orang Itu Maksudnya Gimana Jadi 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 Adik Gue Oh Yaudah Oke Orang hitam Bekas Navy Yang ngejagain Lo Gue ngasih Gue minuman Juga Anjing XOAP Segala Bagus Juga Kipa Juga Underage 13 tahun Nomor gue Gila Kan musiknya 21 Minum Jauh Banget Gawat Kalau Misalnya Dari musik Lo Udah Trespo Sama Beatles Yang Maksudnya Fondasi Musik Fondasi Disono Apa Gue Tau Sebenarnya Lugino Juga Pada E-pop Apalagi Betul Apa Namanya Literasi Musik Mereka Luas Juga Menurut Gue Sangat Sangat Eh Tapi Dimana Dulu Di L Apa Dimana Nih Emang Ada Berapa Episode Bukan Kalau L L Literasi Musik Ya Lutas Ini The West Coast Mainstream Kayak Gue Nyentuh Ini Tapi Nanti Tapi Gue Tau Ada Kontingen Fans Hardcore Morrissey Di Di Latino Bahkan Morrissey Sendiri Hanya Gue Nganyangka Gue Punya Fans Berat Di Komunitas Cikano Gitu Cuma Ternyata Mereka Bisa Relate Lirik 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 Sangat Karena Morrissey Selalu First and foremost Dia Pembela Orang Yang Tidak Disorot Orang Orang Yang Tersisihkan Sangat Dia Pejuang Itu Worker Ada Sedikit Sosialism Itu Terus In a way Masuk Juga Sama Untuk Melewat James Dean Melewati James Dean Personanya James Dean James Dean Sebagai Tokoh Yang Sangat Makanya Orang Itu Banyak Yang Rambut Itu Rebel Sangat LV Sama James Itu Jadi Bisa Dibilang Tokoh Icon Yang Tersisihkan Tapi Loader Kayak Gitu Ada Romantic Figure Bagi Orang Cikano Orang Cikano Banyak Banyak Suede Rambut Gimana Gitu Terus Gaya Gaya Rebel Pake Mobil Jaman Dulu Nah Itu Negeranya Morsi Semua Gue Pertama Kali Nonton Kocela Tahun 97 Kocela Pertama Nonton Morsi Gila Udah Itu Semua Manusia Tanduk Semua Tanduk 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 Mungkin Kagak Botakin Pala Oh Kaya Gitu Karena Mendarah Daging Cikano Siapa Lagi Icon Mereka Kecuali Morsi Morsi Dari Kalangan White Dan Mereka Bukan Dari Amerika Tapi Dari Inggris Dari Luar Yang Mencintai Kulture Amerika Kulture 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 Mereka Mereka Keren Mereka Mereka Ousted Dari White Dari Peradaban Selain itu Hip Hop Lu bilang Tadi Hip Hop Pasti Hip Hop Mau gimana Lagi Teman-teman Lu Di Kelas Begitu Terus Ada MC Bree Udah Meninggal Gila Gila Gue Pertama Kali Kena Itu Apa Dari Jauh Dia Coba Tema Do Gitu Gitu Didepan Wajib Juga Itu Sampe Gue Bikin Band Lagi Selain Sore Namanya Mars Kids Ada Namanya Judul Coaches And Egg Coaches And Egg Gitu Ada Itu Sample Lagu Itu Gue Masukin MC Bria No Future In Your Friend There No Future In Your Front Gila Gila Jadi Front End Front In There No Future In The Front Maksudnya Lo Nggak Ada Masa Depan Di Depan Lo Tapi No Future In Your Front Gitu Gitu Lafalnya MC Bree Udah Mati Lagi Tapi Lo Dengan Itu Belum Ada Keinginan Untuk Lo Di Pas Itu Cuma Sebagai Penikpan Sangat Penikmati Karena Teman Teman Begitu Juga Dan Gue Sangat Into Hip Hop Pada Saat Itu Sampai Pada Akhirnya Gue Denger Wonderwall Oasis Itu Penyelamat Gue Akhirnya Kembali Lagi Ke Musik Itu Apaan Gue Belum MTV Duduk Bareng Semuanya Wonderwall Kan Gitu Videonya Black and White Kan Gini Gini Udah Kembali Gue Mungkin Membagikan Lo Dengan Ini Comparable Dengan The Beatles Yang Pertama Lo Bisa Dikenalin Mondo Bisa Infuse Musik Musik Kalau Misalnya Gue Lagi Doyan Ini Persamaannya Di Tahun 70an Ini Aslinya Di Tahun Ini Kenapa Gua Iyiduland Mondo Kalau Masalah Gara-gara SMP Dia Kenapa Dia Mau ngapain Lagi Disini Ngapain Lagi Dia Tahun Dia Tahun 90 juga Tapi Dia Bulan Awal Awal 90an Berangkatnya Terus Gue Tau Dia Disana Yaudah Gue Minta Saudaranya Ada Nomor Telefon Udah Dateng Ke dia Aja Amabang Udah Beli Anggur Boa Anggur Gitu Kita Ngapain Udah Foto Aja Ada Fotonya Ngapain PA Gak Guna Udah Begitu Dia Pulang Lagi Gue Pulang Gitu Akhirnya Gue Abis Sekolah Di San Diego Sekolah Army Navy Sekolah Tentara Ada Videonya Orang Pada Tinggi Pake Seragam Gitu Seniman Jadi Tentara Bingung Begini Begini Masuk Masuk Sekolah Sekolah Biasa Gratis Terus Masuk Kalian Gratis Gratis Semuanya Gratis Kecuali Sekolah Yang San Diego Gratis Masuk Ambil Dari Jalan Jam Jaman Tiga Jalan Hal Hal Tentara Sama Bawaan Jaman Dulu Lagi Kabur Rumah Filipin Teman Gw Dibikinin Steak kita tolong sama temen tolong di namanya gitu kalau disana nama ada homeroom yang namanya absennya di homeroom, jadi itu pelajarannya ditaruh di pelajaran ketiga homeroom itu untuk absen jadi yang penting gue, yang penting ga ada aja gue, habis itu baur, cabut tapi beneran salah satu epiphany lo ngeliat osis gitu ya, untuk ngebawa lo ke ngebangkitin untuk dia untuk bukan musik organik lah ya bisa dibilang ya, kayak gitu kan, organik ya akhirnya itu lagi, terus gue akhirnya ada temen-temen di Indonesia juga disana yang sekarang kebalik kesini tuh ada kayak salah satunya si Binsar, yang jadi basisnya float sekarang oh oke, nah itu kan gue lama sama gue tuh, lumayan pengaruh juga pada tahun 97 tuh ada lagu gue yang dia narik, pastel tuh, the bullet will shine, itu dia tuh manusia aja tuh itu salah satunya, gue bikin band sama dia, tadinya disana, bikin band gue dia, temennya lagi ada Milko, terus sama abang ya Lukas itu juga rough kehidupannya disana men, abangnya Lukas itu, hampir sekarang masih hidup ya itu tujuh peluru di badannya itu ditembak sama orang anjrit, tujuh peluru, gila ya, kagak mongkat, orang Batak men, Lukas Tobing tujuh peluru, perutnya ada perutnya ada dua, satu uci lagi dia kena usus besarnya bongkarnya dari ini men, dari back Masya Allah gak intervention apa ya roadside? Vietnam yang nemakin cewek lagi anjrit road rage dia baru jemput temennya dari Indonesia sekolah di Australia itu cewek, temennya di Indonesia jemput sama cowoknya, temennya Lukas juga gue lewat freeway, freewaynya itu emang daerah Vietnam tiba-tiba gak tau gimana, mungkin dia ngeliatin kali ya itu cewek pulled up, cowok yang driving cewek aja udah keluar tapen begitu cewek men gila gila ya itu mobil udah kayak saringan bentuknya kayak saringan, bolong semua yang kena sih Lukas semua, gila yang lainnya kagak, parahalian di mobil tuh ada lima orang men yang kena semua Lukas hidup gila udah, kuat banget gila-gila ya itu abang isi binser iya 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 gawat deh kehidupan sana kalo misalnya emang lebih keras lagi gawat men, parah iya pasti sih lu kuliah juga tapi di sana kan? kuliah terkelar ambil jurus-jurus sampai dimana terus? di KC tele, bisnis sama aerospace engineering bisnis sama? aerospace engineering, aeronautical lebih ke aeronautical tapi gua gak tapi gua kagak ini men kerjanya kagak ada disitu sama sekali paling bisnis, di bisnis kan gue sekarang juga masih ada di bisnis kan masih gak cuma maksudnya kenapa lu memilih itu deh kenapa memilih sekolah itu? aeronautical itu kan suka, gua suka pesawat banget banget, dari kecil gua salah satunya sangat mencintai pesawat apalagi pesawat tempur ya tapi pesawat tempur yang klasik yang dulu tahun 40-an yang tahun 40-an, kayak gitu-gitu cinta banget om pesawat dari dulu gua bikin model banyak lu pertama dari kecil dari Tamiya tuh Tamiya Mokit gitu ya semuanya men sampai sedetail mungkin gua bikin ya iya 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 dan keluarga gua emang ada event ninti sama pesawat dari bokap, dari abang gua Aceh? kalau gak salah kan salah satu kan kakek gua juga oh salah satunya kakek gua Aceh Kongsi iya apa? selawah-selawah selawah air ya? iya selawah kakek gua yang dari nyokap iya 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 kan nyokap kan Arab tapi di Aceh ya jadi dari situ Aceh Kongsi penyumbang airline pertama di Indonesia tuh dari Aceh salah satunya selawah-selawah satu gitu kan iya 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 ada tiga pesawat kan sebenarnya kan kalau gak salah itu DC3 semua tuh Dakota iya salah satunya yaitu Aceh Kongsi iya gak sih itu kata tarik kalau lu makanya gua pengen belajar Air Note mencintai banget aja gua dari ya dari bentuknya dari kecil sih gimana ya kayak engse gua sama itu gitu iya 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 malah musik ya secondary banget gitu ada emang kalau pesawat tuh ada seksiness ya? cuman jeleknya adalah kalau lo tau nih jadi lo tau nih ilmunya ketika pesawat parno kenapa ya? fragile ya? karena lo kan tau gitu ini kenapa ya? ini kenapa ya? gak tau gitu jadinya jadinya jeleknya disitu Parno kalau ada pesawat iya gawat gue inget istimu aja tuh apa film Emperor of the Sun tuh kalau iya iya pesawat kan nih terus lewat B29 di atas ya iya 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 oh itu tadi belajar tuh ya iya disitu walaupun udah bilang tadi banyak banyak bolos ya banyak gawat banyak banget bukan banyak bolosnya lagi bolos mah gila terus yang main kehidupan yang lain ada ya udah gitulah laki iya 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 apa kegiatan musik lu apalagi deh yang di LLV2 yang mungkin se-sebenernya kalo kegiatan musik sih cuman yang sama Binsar aja gitu cuman bikin band namanya dulu Seven namanya? Seven itu salah satu lagunya Seven itu akhirnya jadi lagu di pembuka di sentralismo bebas itu lagunya lagunya gue udah jadi bentuknya kayak gitu terus udah sempet kayak direkam tapi rekam biasa ya kayak gitu terus dibawa ke Indonesia kayaknya buat yang pertama keren nih karena Mondo juga setuju banget karena kan soundnya kayak Gino Fenly kan Mondo sama gue suka banget Gino Fenly ya udah setuju gitu akhirnya jadi ada warisannya juga walaupun Mondo disana nggak ikut tuh dalam grup servernya udah pulang udah duluan udah pulang bulan pulang tahun 96 pulang Oh gitu lu pulang gitu lu sampai tahun berapa 2001 ulaman lu ya gue 11 tahun Mondo 6 tahun awan 8 bulan awan 8 bulan kok lama eh mukatnya mengambil koper gila jadi dia tiba-tiba keamerikan men gue jemput tuh lu beneran masuk ke sini iyalah gue mau ngapain aja nih buuran ngapain gila ngapain duit sebelum masuk ini lu belajar Inggris dulu siap gitu Martin ya sama Iwasari tuh sempet tuh Iwasari ada di sana lagi sana tuh dia suka rumah 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 dia gitu segala nah udah 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 dia lulus pas tuh 8 bulan dia lulus deh gue pulang dulu deh ngapain ngapain ambil koper koper gue menatu sini ganti udah nggak balik sampai detik ini deh sampai detik ini udah nggak balik 8 bulan udah gila oh sempet jadi bertigaan sebenernya sempet men bertiga mulu deh gila yang pernah tuh abang gue ngeliatin dari ruang karena abang dia tinggal sama abang gue juga abang gue ngeliatin tuh dari ruang TV tuh ya Allah ini anak-anak bertiga ya gue kan lagi duduk ngerokok aja Mondo lagi main piano nih men kertas piano kertas jadi dia cuman belajar ini doang nih tapi kertas bentuk piano awan lagi masak tak terus di dateng mundo-dok ini gue yang budok apa yang buat telusak nih nggak disuara eh belum mencolok wan gitu kan kata ya abang gue gila gue tinggal orang gila ketawa ya udah halu ya ngeliatin apa yang rusak gimana mencolok wan pada kertas-kertas gila sakit lah tapi Mondo udah duluan ya balik ya oh yang bikin lu pulang apa ya mau kawin mau nikah iya ketemu istri pertama iya disitu anak dia anak Sandiego juga anak Sandiego kan dia gue kan suka jalan Sandiego tuh ya udah ketemulah ternyata temen-temen gue juga cocok terus pacaran terus dia pulang terus lu pulang kalau kita kelar nih gua mikir anjing terus ya gue pengen terus sebenernya kan cuman gue tanya sama bokap gue kan ya terserah nggak udah selesai kan semuanya ya udah sih ya pulang aja lah kau kawin lah katanya pulang kawin lah umurnya iya kalau belum umurnya gua itu 26 men muda dari anak-anak pertama gua dan nggak dari anak-anak semua juga komunitas kita disini gua juga yang pertama lagi coba siapa ya kan iya bener gua siapa yang satu September 2001 gue terus kalau misal gue telat nggak boleh pulang minggu tiga bulan tak tiga bulan kan gue pasti dan yang in-and-out dari Amerika di cek semua background gue illegal 4 tahun disana iya kan gua nggak pernah pulang jadi gue setiap tahun pulang tuh dari tahun 91 eh dari tahun 90 gue setiap tahun pulang tep-tep-tep sampai tahun 97 gue males capek lah pulang mulu kan krismon pula kan iya krismon pula jadi selama empat tahun gue illegal gue nggak nurusin ngambil visa nggak nurusin udah gila kalau di cek kan kelar gue di detain dulu bentuk begini lagi aja gawat tapi kayaknya eh polisinya pemerintah Amerika sama Imager belum terlalu sekenceng iya nggak terlalu sekenceng Trump sekarang kan tapi lumayan waktu itu kan juga ada langsung siaga negara kan tuh Amerika kan siaga langsung setelah itu makanya gue nanyain itu tuh sesudah gue sebelum tuh berarti gue sebelum jadi untungnya untungnya gue sebelum kalau nggak gue ngerasain kan segala lo di apa ya di berhentikan hak lo sebagai warna negara diberhentikan banyak banget kan itu lo patriot act gitu segala diskriminasi paling gila sekarang dibandingin dulu ya sekarang lagi gila-gilanya Amerika nih betul selancur-ancur yang mungkin gitu ekstrim banget ya ekstrim nggak cuma akhirnya pulang ke Jakarta eh gimana tuh nurusin passion musik lo tuh dan belum tuh gitu jadi gue langsung ya gimana orang mau kawin kan lo mesti kerja kan tuh ngelamar kembang tahun 2003 gua jadi ada jeda dua tahun oke jadi kerja dulu apa segala gitu nah disitu lah si awan masuk dan bokap gue juga tadi masuk dengan kata-kata yang tadi tuh ya pokoknya kalau bermusik tapi harus kerja tapi kau harus bermusik kalau gak bermusik kok gila gitu-gitu si awan yang bilang mumpung deh gitu ya Mondo kan disini juga segala terus ini Bambi lo inget nggak yang gue kan dulu tahun 97-99 terakhir gue pulang tahun 97-3 Oh ya inget gue iyalah yang kita bareng-bareng juga ya udah bikin band Oh eh Eca maksud gue kalau Bambi udah kenal bener enggak tapi Eca yang dibilang lu inget nggak nih ada adik kelas kita nih menyeca gitu dia jakin juga gitu ya udah jadi disitu ya tapi waktu itu gue masih bercanda-bercanda aja lah ngapain kayak rekam-rekam lah tapi Bambi kan yang paling serius juga pada saat itu kan juga untuk ya kalau kita mau rekaman rekaman lah gitu ya gue ya serah dia udah dua nama lain waktu disitu ya karena udah tahu dia udah tahu proses dia udah yang paling pengalaman dari kita semuanya dan dia yang punya kalau bisa dibilang Bambi kan yang punya network paling banyak dulu kalau lo pada kan gue juga kenalin nama lo kan dari Bambi kan dari kanak-kanak bibis tuh ke David Harigan pertama terutama tuh ya David Harigan terus ke Hanin iya dari Han jadi sebenarnya yang buka jalan eh faktor yang paling kuat itu sebenarnya adalah awan mempersatukan Bambi yang buka jalan gitu dan Mondo Godok gue yang supply makanan gitu kokinya sih Mondo deh tuh ya Ecah tukang potong gue inget dulu banget tuh deh ini agak konteksin dulu kan awan sempet di SMA 68 cuma berapa bulan orang gila gue lagi maapras lagi masa maapras waktu itu dia dibawa dari satu kelas deh jadi sama senior gue dibawa dari satu kelas yang lain digini sama ini gue dia bawa sapu sapu-sapu dikasih tie rapia dibawa ke tiap kelas tuh weh lo semuanya lihat temen lo dong nih kata senior gue kata-kata oh ya begaya lo kata-kata-kata kan ngapain tuh gue she was just 17 iya gue apa-apa pengen ketawa kalau dimarahin ketawa cuma anjing keren pede udah udah pengen kan si Ricky juga situ juga kan ya Ricky iya kan ngeliat di Siawan bisa main gitar duluan pengen juga kan kata-kata iya kisahan cuman itu junior gue Siawan satu angkatan kan itu diarak deh dari satu kelas ke kelas lain kan disuruh cuma disuruh gitu orang main lo ayo kayak gini dong katanya patuh sini kakak kuat dia kayak le men abis itu men iya kan kan dia 68 abis itu kayak le iya 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 abis itu dia balik lagi kan ngambil koper kata itu abis itu dia ke Bandung kan iya dia ke Bandung abis itu dia kayak sama tiga masuknya ya masuknya sama tiga dia tapi turun dua angkatan kan makanya dia bertemu nama bembi disitu oh bembi tiga juga kan bembi tiga angkatan yang dia turun akhirnya dua tahun dibawah kan bener oh iya 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 ya tapi itulah nge-gelling itu tuh sore si Awan humor men nge-blending kita semua kan nge-band itu dari humor kita sama yang sama yang PA-PA gitu sebenernya lo baru tau ternyata background lo berkoneksi satu sama lain disitu tuh ya iya dan ternyata oh lo anak percik juga gitu iya iya ternyata kan si eca sama bembi sama-sama di cilacap iya 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 terus sama-sama ditiga maawan iya 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 eca juga di cilacap sama lo bener iya iya kan terus percik juga dibawah gua gitu walaupun lu ga sadar mungkin ya ga sadar gua ama gua sering liat dia gua bilang sama dia kan iya eca gua sering liat lu lu bentuk lu kayak kerdus gue bilang gitu, kaya kotakan, kaya kotakan nih, kaya kotak gitu, kaya kotak gitu, kaya kerdus, oh sifir, iya gitu, nah terus obviously kalau misalnya sejarah-sorah sudah banyak dibahas dari tempat, berbagai sumber, berbagai media, sampai jatuh bangunnya, segala macam dinamikanya gitu, cuma gue ada satu sih yang gue pengen tanyain sih deh, lu tuh kan udah melalui banyak proyek, bukan proyek sih maksudnya, aktivitas bermusik pertama sama Sore, lu bikin Mars Kids juga kan sama anak-anak, anak tolka, kayak gitu, tapi gue yakin banget lu sebenernya bisa solo karir sih deh, bisa jadi seorang musisi solo gitu, itu nggak kepikiran deh, kepikiran cuman gue malu kak, lu bukan performer gue kan, jadi makanya kalau misalnya lu bisa lu perform, gue tahu lu bisa perform, awan bisa, gue tahu lah orang punya-punya potensi kayak gitu, Mondo pun juga, dia adalah seorang komposer gitu, kalau ditanya apakah lu seorang performer, dia pasti akan bilang, awkward, karena gue sama sama dia gitu, basically sama gitu, gue nggak tahu caranya gimana attain, atensi orang gitu, attain people's attention gitu kan, susah gue gitu, kalau lu kan pasti bisa tuh, udah natural buat lu gitu, awan pun juga gitu, jadi gue lebih pengen jadi, belakang layar atau? itu 100%, jadi gue ada beberapa orang yang gue produce sekarang gitu, yang nggak musiknya, ya kayak Mondo lah gitu kayak gitu, terus tapi gue lebih pengen nggak muncul banget gitu, kalau pun gue muncul itu cuman karya gue, tapi ketika pertanggung jawabannya, gue takut kak, gue masih belum tahu, gue masih belum ngerepretasinya di ke publik gitu ya, kayak gimana, terus apa ya rasa, apakah mereka berkenan gitu, ada gitunya, ada gitunya, gila, gue kadang-kadang ngeliat diri gue jenek gitu, itu ada, merasa takutnya gitu, seorang mesti disajikan gue, bentuk gue gitu, yang apaan, cukup gitu, ada gitunya ya gue, jadi gue mendingan ngumpet aja, basically kan gue introvert gue sebenarnya, sangat introvert gitu, cuman karena sore, bisa dibilang ya, karena sore gue lumayan, sama juga pengaruh di Amerika, kan mereka punya sistem speech class ya, dari SMA diajarin speech kan, gitu, jadi itu ngebantu, dan sore juga ngebantu gitu, untuk kepercayaan diri, cuman selebihnya masih introvert, masih sangat, cuman kalau misalnya hard to hard, lama-lama gue akan buka, siapa diri gue, itu pasti, man kalau kayak gini mah, cuman sedikitnya doang, tapi ini, gue ngeliat apa namanya, kalau hubungan antara misalnya sore sama brandas ya, kalau gue liat ya, itu ya dari observasi gue dulu, kita ketemu di asal rekod, di persatukan, di pendulum, kayak gitu kan, gue ngeliat, wah ini like-minded people, kayak gitu, dalam artian kita blur, berbaur cepat, dan gue gak ngeliat itu, sore dengan band-band yang lain, kayak lu tuh as a band, ngebuka pintunya cuma certain people lu, gak lu boleh kasih masuk accessnya gitu ya, itu kan juga balik lagi ke background kita juga dulu, waktu di pendidikan, karena waktu itu kan lu juga, if you wanna let people in, let people in, but not too much, karena kan lu juga harus ada certain integritas yang lu harus jaga, itu kan yang harus dipertahankan banget kan, integrity kita gitu untuk, don't let people take you as a clown, don't let people read you to hold you too much, gitu, tapi cuma read, some sentences gitu ya, tapi not the whole book, don't let the whole book be read, all people, jangan juga gitu, karena kan ada certain magical dalam enigma ya, enigmatic ya, ya kan dalam suatu kerahasiaan gitu, romansanya kan ada itu, yang lu cuma bisa ketemu, kalau misalnya lu memang bicara sama dia bener-bener, heart to heart, setelah, kan gue gini, gue ada filosofi gue juga, kalau misalnya orang lebih dari 30 menit ngobrol sama gue, dia saudara gue tuh, I let you in, tapi gak too much juga, tapi I let you in, pasti itu gue, semuanya yang udah lebih dari 30 menit, saudara gue udah, bukan hanya temen, itu mungkin ada, apa namanya, rentang waktu yang lu lihat untuk ngeobservasi orang itu juga ya, kan ada sirnya juga kan, kalau kan punya sir, oh ini orang, sir, rasa sir, oh iya iya, kalbu-kalbu, iya kalbu kan sir kan, itu kan dari nur kan, dari nur kan, kalau misalnya nurnya kena, frekuensi kena sama, sir, nyambung, kan kata naksir dari situ, naksir, penaksiran, penaksiran, kan dari situ kan, naksir, penaksiran, kan dari sire, kan dari sire, itu dari yang di sini dalam, iya 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 iya, baca, bismillah di sire, di dalam di sini, di sire, di sini dalam, jadi lu dengan sire aja itu frekuensi kan, penaksiran, jadi lu udah ngesir, uang ngesirnya kena sama gue, gitu dia, lu bisa deteksi itu ya? bisa lah, bisa dari, dari itu men dari aura, dari cahaya, dari nur, iya kan, bisa lah, rasa kan ada tuh, ada rasa yang dingin, ada yang sire gimana, itu lu pasti tau, dan itu, itu bawaan kita dari sana, iya iya iya, kayak gitu, iya itu mungkin rentang waktu itu yang window of time gimana lu kan, frekuensi sama penggantian, kalau misalnya frekuensinya, kurang sama dan diharuskan gue ngobrol juga sama yang lama gitu, misalnya berjam-jam berhari-hari apa gimana, misalnya harus ya harus, ya mau gimana, tapi ada certain, gue gak harus jadi diri gue yang sebenarnya gitu gue bisa tuh, gue bisa jadi kayak bikin diri gue memerani suatu lakon oke, oke, kayak gitu itu diharuskan juga gue bener, ini beginian doang kalau diberi banyak orang baru gue gini-gini orang beginian, elektronik tapi mungkin, kalau gue boleh if I may be so bold gitu deh dengan soalnya, lu di panggung berperan gak? itu seasli-asli gue dalam enggak, tapi itu dualisme sih sebenarnya bisa dibilang dualisme juga, jadi gue ada kayak ketika udah lagi panas tuh mesinnya gue berperan jadi laga-lagaan aja gitu ya enikmatiknya gue keluarin enikmatik yang ada ada di atas tapi enikmatik gitu bisa terlihat tapi sebenarnya gak bisa juga digapai gitu tapi sebenarnya basically adalah pemalunya itu pemalunya bener-bener gue malu kan dilihatin orang kan malu kayak wah canggung apa gimana tapi ketika itu jadi mateng pada lagu kedua, ketiga gitu enikmatiknya gue keluarin enikmatik itu yang wah ini gue mesti tahu banyak tentang nih orang gitu jadi gue abis nyanyi mundur tapi gue diradikalin lagi gitu diradikalin mungkin gue gaya joget apa gimana gitu apa gue lebih kayak flaunting apa gimana tapi sebenarnya abis itu gue mundur lagi gitu iya itu gue perhatikan repertoernya soalnya kalo manggung tuh again PRnya awan 100% yang udah ngenalin stage banter semuanya gitu dan gue tak talkannya enakan sama dia kan benar tapi sebatas itu abis itu gue mundur lagi gitu dan gue selalu nunduk gitu kan iya 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 jadi sebenarnya ada peran yang otomatis otomatis gue jalankan tanpa gue sadarin gitu tapi terjalankan sendiri gitu iya iya jadi gue gak ngeplan wah gue pada saat ini nih enggak tapi langsung kayak ada euforic moment yang ngambil alih gue gitu iya untuk gue jubilan tapi gak terlalu jubilan jadi gue jubilan terus abis itu gue tarik lagi jubilan tarik lagi ada self control juga sih sebenarnya iya 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 itu itu paling itu sih itu peran itu itu kalo bisa dibilang the whole sequence itu peran iya iya tanpa disadarin gitu lu kalo ngeliat trend gimana kita berinteraksi secara ini social media ya landscape itu deh social media realm gitu ini kalo gue bilang tuh bukan lo banget nih maksudnya gimana kita nge-review diri kita kita di value lewat dari follower kita dan ini menurut gue buat tanpa ini itu kita balik lagi ke romansa ya tanpa bilang bahwa hal itu adalah salah karena gak ada yang mudah-mudahan yang salah kan hal itu akan indah pada masa-masanya tersendiri mungkin hal itu seperti sekarang itu adalah indah sekarang tapi gue gak kendaun itu untuk diri gue dan gue gak kendam itu untuk orang tau gak ya gue gak kendaun gue gak mau menjadi begitu untuk diri gue karena emang gue bukan begitu tapi gue gak menyalahkan juga gue gak kendam itu karena semestinya mungkin berlaku seperti itu pada era ini suatu hal itu menjadi ranum merekah berbunga pada masa-masanya dan biarkan itu kita cuman bisa ngeliat kita mesti bersyukur kita berada dalam era itu untuk tau apakah itu manfaat apa mau dorot buat kita udah itu aja kalau emang manfaat ya kalau manfaat pasti merasa seneng disitu happy lakukan kalau enggak bukan buat lo jangan ngapain jadi gue gak kendam buat diri gue dan gue gak kendam itu untuk mereka dan itu emang terjadi kayak exposing yourself more being nude somehow like being nude naked in front of people terus bener-bener foreign out everything iya yang gak perlu di-share pun akhirnya di-share iya iya romanse sebenarnya balik lagi romanse itu kan bittersweet gimana how you look at it perspektif lo terhadap itu if you look at it differently and you look at it as the wrong thing to do it's gonna be the wrong thing to do gitu oke kalau misalnya if you look at it somehow dari perspektif mereka yang memerlukannya go on do it if it's good for you it's good for you it's not for me gitu oke even though lo juga gak gak mengharamkan atau maharam tidak lah tidak kita gak bisa punya posisi di dunia ini untuk lebih daripada yang lain kita tidak akan pernah lebih mulia dari orang lain tidak akan pernah lebih hina dari orang lain kita sudah steady sudah gitu karena kita gak punya posisi itu iya benar gue juga ngeliat some sort of spiritual enlightenment kalau gue ngeliat insya Allah apa namanya insya Allah juga iya ya mungkin kabur juga deh tapi kalau kalau klasik ya klasik banget ya iya benar sih kita ngejalanin pattern yang udah ini banget usang tapi menurut kalau lo kalau mau titik balik mungkin gak ada deh tapi maksudnya itu kan gradually terjadinya tapi momentum apa deh yang membuat lo ternyata sadar as a human being there's a bigger scheme yang ternyata gue cuma player aja nih sebenarnya bigger energy yang ngatur semuanya kan itu kapan sebenarnya dari dari kecil dari gue bahkan saat kemabokan gue pun juga di sana gitu itu setelah sadar selalu sadar akan energi besar itu akan the big physical fisiknya ini ilmu fisiknya yang benar-benar atom atom terutama atau atom yang terbesar atom yang terpusat yang paling di tengah itu which is the great energy itu itu udah sadar dulu cuman kan gue memilih untuk gak menoleh ke situ padang waktu ya gue berjalan beriringan aja gitu bersama itu tapi pada saat titik baliknya itu titik titik toil itu ketika temen gue lagi ngomong aja kita lagi mabok mabok ngomong gue gue gak tau kalau misalnya sama kakek gue kalau misalnya habis shulat suka baca alain si roh wah si roh gue bilang alamun asur Allah kasodroh wadhanangka wisroh ya kan jadi yang paling indah kan itu indah banget ada kemudahan itu itu ini gue tuh subuh kan buat subuh lagi gini gendah banget lagi mau dipegang yang nama Hidayah kapan aja itu magilang dan gue abis itu masih tuh masih terus ada temen gue bilang leh lo bentar lagi manggel gue leh kan bentar lagi pasti bakal ada deh lo ada certain poin lo bakal indah gak mungkin lah itu sebelum di rumah juga jadi sebelum temen gue yang itu ngomong itu ngomong pas lagi di Indonesia ya abis udah di Indonesia berapa lama yang lalu 2 tahun 3 tahun loh sekarang itu sebelum kan gue tiap malam apa-apa gak salah juga gitu kan ada orang yang ngelakuin gue juga dulu ngelakuin kadang gue kemasi gue kalau misalnya ngelakuin ngelakuin lah tergantung manusia ngambilnya gimana aja nah tapi titik itu gue adalah gue mau bener karena gue udah merasa diri gue terlalu usang terlalu jauh dari core gue sendiri dari jati diri gue sendiri gue terlalu jauh dari rumah gue rumah gue adalah ini gue nih the whole entity gue tempelnya kan gue udah terlalu jauh tapi ketika gue dikasih tau tentang surat itu dan gue udah pernah tau sebelumnya surat itu kan tapi disadarkan lagi wah gila aja 2 minggu kemudian gue masih manggung tuh masih ya serup kan masih sakran apa segala gak lama bangsa minggu depannya gue tiba-tiba udah di masjid aja gitu coba kayak ada yang narik situ lo gitu oblohi itu terus itu tuh terus balik dan alhamdulillah tapi gue dalam proses itu itu proses yang gradual ya bener gak tau tadi gradual dalam situ gue alhamdulillah mendapatkan perjalanan dimana gue pusatin itu ke diri gue sendiri gue rangkum semua untuk diri gue sendiri jadi gue disitu tidak diberikan kesempatan alhamdulillah gitu untuk mencaci ini mengumpat ini bilang bahwa diri gue lebih dari ini enggak udah udah self-knowledgement aja jadi lo adalah hakim lo lo yang menghakimi diri lo terus jadi kan kita berserah diri sama Allah kita berendahkan diri sama Allah dan kita apa yang bisa dibilang berserah-erah sama manusia jadi kita gak bisa apa-apa udah kita udah kita sendiri aja fokus sama kita kita yang megang kita yang megang ngendali kan kebanyakan kalau misalnya itu banyak mencaci ini kita jadi self-worth kita keblinger kita jadi self-importance kita lebih jadi jadi policy moral salah itu itu gue bisa bilang itu salah karena kenapa gak manfaat juga buat diri lo menanamkan kebencian buat apaan yang penting dari hidupnya apa love everything to love ketika lo udah fokus sama love lo ngerti semuanya dan lo tau yang mana buat lo yang mana bukan buat lo dan lo udah faham sendiri orang masing-masing punya jalan punya riwayat dan kita gak lebih baik dari mereka dan kita juga gak lebih hina dari mereka kayak gitu kan gak ada yang bisa menilai juga Alhamdulillah kayak misalnya kita ngeliat ngeliat orang gitu orang lebih tua dari kita kita mikir apa wah gila ya Alhamdulillah mudah-mudahan ibadah dia udah lebih banyak dari gue kalau ngeliat orang muda wah dosa dia masih lebih sedikit dari gue tuh kayak gitu emang begitu in a way berbaik sangat itu emang indah banget rasa kayak gitu karena sebenarnya obat lo itu ya obat itu diri lo sendiri obat yang paling utama adalah cinta sebenarnya love obat utama dan untuk lo minum obat itu diharuskan apa prerequisite-nya syaratnya jangan ada benci di hati lo buang jauh-jauh kalau masih ada itu obat gak guna itu gak guna kalau itu masih ada kebencian di lo lo udah iri dengki apa segala buang apa kata lo deh ngiri itu is like drinking poison but hate is like drinking ada kena seinget ya lo minum racun cuma yang mati lo sendiri yang mati lo sendiri kalau apa yourself to blame sebenarnya gitu for drinking your own poison hate gitu love itu kan everything udah disitu love itu kan sebenarnya ikhlas men love kan ikhlas acceptance submission ya sebenarnya submission itu the whole submission thing tuh dari menjadi damai itu adalah ikhlas acceptance that you are among the living gitu and one day you're not gonna be there no more itu lo udah menjadi nyatu sama semuanya melebur di semesta lo itu iya iya dan juga maksudnya esensi mencintai sesuatu seorang itu adalah memberikan glow everything men the whole esensialitas kita hidup sebenarnya lo berkarya lo bernafas kita disini buat apa sih ada kalau gak buat bermanfaat kita jadi kunyuk kalau misalnya kita gerugin orang dengan kalian aja jadi jamret iya kan dengan gift pochicken give aja sebisa mungkin gift bukan take ya tapi gift melaksanakan kewajiban kita jadi manusia manfaat tanpa minta hak kalau kita minta hak kita ngudak hak mulu yang ada kita penungguin mulu mana hak gue mana hak gue pahamri kan jadi mana hak gue mana hak gue ya Allah ya gila rusak lo sendiri jadi lo pamri ke atas mana hak mana hak udah kewajiban aja gak pernah merasa tepup aja gak pernah hasbi nah adek tapi ini terlepas dari apa yang ini maaf kok gue kalau lo gak mau jawab apa nih ya aku mau jawab terlepas apa yang tadi awareness yang udah lo rasain gimana lo mesti ngebawa elemen apa namanya pemberian diri kita buat sesama gue mau ngereletin apa yang terjadi sama sore gue gak mau terlalu detail apa yang terjadi aku disini keluar gitu ya cuma kenapa pandangnya itu gak bisa ngeprevent apa yang udah terjadi sekarang untuk keluar ecak keluar gitu itu kalau bisa udah ada konflik dalamnya dimana lo punya pandang-pandang itu apakah gak ada mediasi apa namanya yang bisa lo lakuin ke orang-orang ini supaya ya kita kan coba apa makanya kita kasih effort untuk ngasih cinta kita ke band ini gue juga sih gue sebagai fans waktu itu agak-agak ya dia keluar lagi ya keluar lagi yang terjadi mau band gue juga sebenarnya tapi kenapa itu deh maksud gue gak bisa diprevent dengan pandangan lo tentang your new apa namanya awareness ini gak bisa ngecegah sorry ya untuk terjadi udah terjadi sekarang ya why should we juga sebenarnya sih kenapa harus gitu kenapa harus dicegah juga gitu karena kan kesadaran itu kan masing-masing ada dari kita sendiri gitu untuk taking care of this whole entity kan betul maksudnya kalau misalnya dia sudah tidak ingin berada disitu berarti itu the choice-nya dia tapi emang ada pasti ada gitu kenapa pasti ada pertanyaan kenapa pasti ada tapi bila mana pertanyaan kenapa itu terjawab dengan jawaban yang konkret kenapa dia harus keluar ya kita harus hormatin mau gimana lagi harus dan biarkanlah itu nanti suatu hari akan berkembang lagi belum lagi suatu hari dalam bentuk yang beda apa gimana mungkin dalam bentuk yang sama suatu hari kalau misalnya kita ada umur masing-masing gitu ya kita berharap suatu hari yang baik suatu yang baik itu terjalin lagi terjalin lagi biarkan itu romansa ada romansa aja men biar dia bergulir aja gitu kalau misalnya kita paksain apa yang pernah bagus dari suatu yang dipaksakan kita harus melontarkan pertanyaan itu harus pertanyaan kenapa tapi kalau sudah terjawab dan konkret ya tafadol silahkan kalau dengan apa namanya your new enlightenment itu ada yang enlightenment masih pulsa masih belum kebayar men token 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 listrik masih gelap juga yang lagi proses ini udah ada yang tumpah ke karya belum kalau sekarang ini mungkin karya-karya dulu udah ada tapi gue gak pernah sadar oke kayak lagu seperti plastik kita yang tadi lagi gitu kan itu tentang kebinasaan manusia ketika manusia itu sedang hidup gitu ketika manusia itu lebih mengutamakan mengutamakan kebutuhan tersiarnya daripada primer dan sekundernya itu salah satunya banyak sebenarnya yang dulu-dulu cuman kayak sekarang tuh lebih penisbatannya lah sekarang tanpa gue larin karya sih tapi ternyata oh ya ternyata udah pernah gue lakuin dulu dari zaman gue sebelum itulah enlightenment tadi tapi berbaik lagi dengan kegiatan bermusikl gue kalau gue gitu ya gue sekarang lagi proses berusaha untuk ngerilis album solo walaupun despite the fact kayak lo bilang yang tadi showmanship ya mungkin gue ada dan bisa ngelakuin cuman gue juga masih dalam kayak gue bisa main solo terus gue masih oh pertanyaan-pertanyaan itu ya walaupun kayak udah niat dan lagi dibantu disana-sini cuma lama banget terrealisasinya gitu dibanding dengan berkelihatan nge-band dalam artian gue menemukan gue nyadarin kalau gue harus berada dalam sebuah lingkungan komunal yang berorganisasi tadi taktokan sama lain dan gue butuh bouncing ball energi dari orang-orang yang bekerja terutama dalam bermusik jadi gue gak bisa kayak ya sampai sekarang masih bertanya-tanya gue misalnya aduh tapi jalanin deh jadi apa enggak gak tau ya tapi kalau misalnya nge-band kayak sama brandas otomatis itu mah men Tony keluar gitu walaupun sedih gue berkenaan pecah hati gue tapi yang lain pernah ngomong ya tapi gimana kak kita udah udah kadung nih kayak gitu kan bahkan kayak manager kita yang baru-baru si baru-baru katanya lo ngormatin yang lain dong kayak gitu si ada manager kita si adek PM Radit udah nge-invest waktunya buat band ini lo sekarang mau ngargain mereka apa mau ngargain keegoan lo dia bilang begitu yaudah oke deh dan memang gue butuh lingkungan itu tuh dan gue liat gue kayaknya lo juga ini yang apa butuh lingkungan yang sama dalam artian lo butuh a sense of organisasinya itu lo makanya sama Marskid dan lo jemputnya ketakutan untuk melaju sendiri benar tuh ya on the spot men solo itu kan being on the spot terus on the spotlight gitu alone apapun juga tanggung jawab lo terus lo ngebawa nama lo sendiri yang dikasih sama orang tua lo gitu kan itu kan wakil lah kan itu beban yang lumayan oke berat ya mungkin saran gue buat lo sih karena gue mungkin masih lama untuk ngelakuin itu bener-bener ya depan umum tetap berada dalam band yang lo pilih sendiri nantinya gitu misalnya Eka Anas Eka Anas lah let's say jadi lo milih ada empat orang lah untuk jadi band pengiring lo tapi lo tuh konkret sama dia aja jadi kayak band juga tetap tapi atas nama lo kayak John Mayer lah emang bandnya ganti-ganti kagak Dave Matthews bandnya emang bandnya ganti-ganti kagak namanya nama siapa nama dia iya kayak gitu paling lo bisa let's say kayak Vira lah Vira Talisa namanya Vira tapi kan bandnya udah dia gitu aja udah jadi support system karena lo gak bisa sendiri bener-bener yang kayak itu butuh karakter yang bisa dibilang beda kalau misalnya buat gue ya beda buat kita gitu itu butuh karakter yang emang dia bisa sendiri dia berdiri sendiri gitu kayak wah nih gue gue bisa gitu tanpa support system apa gimana gitu paling manajernya nge-support dia apa gimana gitu tapi dia bisa nge-hire orang banyak gitu dan it's alright orang yang akhirnya adaptasi ke dia bukan diadaptasi ke orang gitu itu ada kalau gue liat gue melupakan kita juga harus adaptasi ke orang iya deh kayak gitu itu yang gue sadarin dalam hal-hal begini makin tua kita deh kita makin sadar kalau gue tuh bagian dari as much as other people loko ya gitu kan dimana gue pengen contribute the same amount of apa namanya energy ke orang-orang dan kita itu tuh it's not about us it's not about me tapi tentang orang-orang sekalian kita kita nge-push itu kan nah makanya gue itu bertabar kan deh kayak gue kalau lo jadi soloist kan ada sisi egoist yang musuh lo push kan itu gue bertabar banget deh sisi ego ya sosok apa ya menjadi cult ya personality yang lo pengen bikin gitu kan pasti susah lah kita juga bukan semuanya Kim Jong Il gitu ya mungkin juga kayak gitu tapi itu mungkin yang jadi dilema lo juga ya makanya lo gak super duper lah karena gue gak gimana ya gue natap diri gue jadi kaca kadang-kadang gila gak berani gitu gue ngeliat apalagi kayak gue membiarkan diri gue ditatap orang gitu untuk jadi bener-bener punya tanggung jawab punya apa gitu ya moral dan karya gitu kepada mereka gak bisa tapi sebenarnya kita tuh emang social being manusia itu apapun juga social being di ayat pun dibilang carilah kedekatan kepada Allah wasilah kan jadi ketika yang ngebawa lo kesini mobil wasilah untuk melakukan sesuatu yang manfaat kita gak bisa gak bisa exist tanpa dukungan apapun juga yang ada di sekeliling kita mufakat alam yang memberikan sama Tuhan kepada kita yang menjadi support system kita sebenarnya itu kita gak bisa mau dia pun solo juga yang tadi gak bisa tanpa support system dia juga kayak gitu balik lagi bahwa kita mengurlukan apapun juga faktor yang ada di sekeliling kita yang menjadi elemen pendukung kita jadi kita disitu diberikan ruang untuk tidak egois untuk tahu untuk sadar bahwa shit man i can never do this fucking thing alone iya kan gak bisa butuh komponen pasti ini kan lu mau garuk kepala gak ada tangan gini gak usah lo ke dinding kan iya kan gak bisa gitu sepakemnya disitu terus kapan ngerokokin nih men gak ngerokok-nger gila oke deh lebih sejam juga nih tapi untuk untuk pelan ada yang agak-agak ini nih agak apa namanya standar ya tapi untuk adek gimana nih ke depannya nih sore atau Mars sore tetap dijalani masa masih ada apa ya angstnya dari kita ya gitu ya untuk terus mungkin bikin lagi apa baru lagu-lagu baru cuman in the near future belum tahu deh cuman kalau misalnya ngebantu ngeproduce itu gue dengan sang hati gitu lo ngeproduce siapa aja ada sekarang si namanya bandnya susah tidur susah tidur si Tijo namanya dari Kebumen kemarin sempet tinggal Jakarta dia sama kayak Adrian Yunan gak bisa ngeliat oh iya susah tidur lagi namanya bisa ketemu dari mana deh dari DM dari dia DM gue terus yaudah ke rumah aja gue bilang gue kan emang kalau misalnya DM sampai lo siir lagi tuh tadi dari baca aja gue kayak oh iya terus dia gue kasih nomor gue terus dia whatsapp gue terus pakai voice note gue ketawain lagi gitu kan terus gue ketawain kenapa pakai voice note gak bisa nulis lo maaf Bang Ade sebelumnya keadirannya Yunan anjing enak enak sorry Joe gue gak tahu gue kan yang ketawain orang tapi dia udah ngirim materi abis itu dia ngirim materi dan lo cocok cocok jadi gue nyatau itu itu lagi kayak banyak temen-temen gue sekarang di sekeliling gue gitu temen-temen baru yang cuman dari say hi doang tapi gue udah bisa tahu wah ini gue enak memang orang ini udah jadi sekarang ada yang kerja sama gue sekarang ada yang udah pernah tinggal rumah gue gue bikinin tenda lagi di atas rumah si Abdul ada tuh jadi dia anak-anak Malang anak pati sebenarnya sekolah di Malang pada Wijaya yaudah dateng ke manggungnya sore terus segala ya ngobrol lain ngobrol terus lo kalau udah kelar udah Jakarta aja deh udah Jakarta udah sekarang di PFD alhamdulillah tapi tuh sempet di rumah gue ada lantai tiga gak ada kamar udah gue beliin tenda bila kecucian udah tinggal ya deh ada kipasnya gitu lagi gini tenda men dalam rumah tenda apek-apek deh tuh tapi gue seneng aja gue seneng gue kayak gitu gue tuh jadi kayak kalau bisa dibilang kontribusi riwayat lah dia ngasih gue riwayat gue ngasih dia riwayat seneng gue gitu tapi itu balik lagi sihir tadi ada rasa itu harus cocok dulu gue bisa kayak nyambung siapa lagi deh tadi tadi siapa namanya Tejo Tijo terus apa lagi ada yang lagi producer si Gilang Pramudia yang jadi edisi Nungasore oh oke Pramudia gitu dia baru ngeliris single tuh kemarin Gilang Pramudia ya atas nama Pramudia Pramudia oke Pramudia judulnya Lightbound itu gue tuh improduce itu lagu gue juga jadi gue seneng kayak gitu sih kayak gue ada banyak song bank yang ada di laptop gue ketemu tiba-tiba mancingnya daripada gue mendingan kasih orang aja gitu kayak gitu walaupun tapi soalnya nih agak melancang dikit ada sekarang istilah fenomena yang di create sama temen-temen media segala macem Foxenja atau Paloh Pop gila gila itu kayak gimana dengan itu gila itu gak adil Paloh Pop aduh apa namanya kayak yang mungkin band-band ini atau musuh-musuh ini ngambil template tesoro ya terus direplikasi gue sih ngedengerin dalam arti ya mereka sih punya warna sendiri chamber pop sebenarnya itu chamber pop mereka kayak Divine Comedy chamber pop gitu masa Divine Comedy dibilang Paloh Pop pun gagal pasalnya itu template yang lo ambil sebenarnya dari segala hal dari gue kan ngambil bareng ngomong misalnya kalau misalnya dibilangkan Paloh Pop untuk lebih adilnya itu adalah Gaskaro Paloh Pop Gaskaro Paloh kalau mau lebih adil karena dia semua yang godok itu nuansa gue cuma menginvuse nuansa ke dia gue main bareng ada beberapa cuman menginvuse nuansa yang dia setuju sama dia dan dia yang godok semua kalau tanpa jadi payah dia nggak mungkin jadi kayak gitu makanannya masakannya nggak mungkin kayak gitu makanya lebih adil adalah sebenarnya Gaskaro Pop bukan Paloh Pop Gila Paloh Apaan Paloh Nom bikin baliho biru itu partai partai nggak ada iya 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 tapi maksudnya itu kalau menurut lo sih rebel aja yang nggak kayak nggak 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 adil itu itu emang ujian banget buat gue sih ketika dinisbatkan nama seperti itu apalagi gue masalah nggak sama sekali nggak ter nggak alami itu jadi beban buat gue kan jadi kayak wah lu harus menghidupi itu nggak dengan serta-merta gue tolak gitu jadi karena itu akan menjadi apa ya kayak gue bisa jadi lupa diri gue gue bisa jadi gede kepala gue bisa jadi songong api segala gue gak mau dengan gue tolak hancur gue gila gue gak mau gue kasih ke Mondo Eda karena emang deserving dia deserving karena dia semua yang masak kita ngasih elemen-elemen deh lebih banyak karena gue ada lirik gue juga ada musiknya kayak gimana lagunya kayak gimana tapi kan tanpa masakan dia kelar udah iya iya diem gak salah pop musik gp iya iya tapi lu kalau untuk solo price sendiri terusan mungkin belum kepikiran akan gue bikin terus tapi maksudnya gue mungkin nggak nggak gue promoin gue nggak pernah mau promo gue anti promo gue rake gila jadi kayak waktu gue ngeluarin yang ada single gue tuh apa judulnya tuh The Salaw Dr. Andes F. Akmar tuh nama gue nama gue aja bukan nama gue iya maksudnya singkatan kan itu gue cuma ngeluarin satu hari tuh di twitter udah singkat nih gue lagi seng udah gitu udah gak ada lagi cuma hari itu aja hari itu dan itu itu doang gue gak nge-promo lagi udah anti gue kalau misalnya itu lagu nasib baik yaudah baik dia akan nemplok dimana aja dia mau sama yang berkenan kan kalau kagak ngapain gue paksain udah gitu gue alhamdulillah ada-ada gitu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gue paling gak suka kadang-kadang di kantor gue deh buat nyari inspirasi gila gue beraknya inspirasi ada di taman harus begini aloh deh gila kan buat musik gak ada urusan musik mau musik sendiri jadi musik indah banget untuk gue disatuin kalau dibilang itu harus jadi profesi gue oh i see kagak dia terlalu terlalu indah mulia kalau misalnya dibilang itu gue jadi kayak ya gila gue ntar paham deh sama musik jadinya gak mau biarin aja dia sendiri jadi kalau misalnya dibilang ada yaudah bisnis menurut lobby buat itu tuh kayak proskrasi sacred ground yang terlalu ini profesi atau money making untuk gue ya bukan untuk orang lain untuk orang lain kalau dia profesinya itu ya udah mulia juga buat itu maksudnya itu memang pas buat dia tapi bukan gue kayak gitu musik terbaru dari lo deh apakah dari sore itu akan dirilis gak deket-deket ini ya dari sore apa dari mana dari gue dari gue ada sih sebenernya jadi gue ada musiknya udah rilis pertengahan tahun lalu tahun ini cuman gue kayak ah males ya itu gue tergantung mood kak tapi udah dirilis ada udah jadi udah belum dirilis belum tinggal udah tinggal ngeluarin aja udah bentuk gambarnya udah ada apa segala gitu atas nama ada apa lo F Akmar lagi F Akmar berkandes F Akmar F Akmar sorry deh adek Akmar Firja Paloh ya nama panjangnya agak ada sama nama panggilan kecil Firja Akmar Paloh Firja Akmar Paloh oh baru tau gue akhirnya adek di depan karena adek ada kedua ya kalau Debra iya nama dia bener itu iya gak maksudnya itu karena lo anak bungsu di keluarga mungkin ya iya panggilan kecil gue masih jalan lama lagi main ACH iya kan sebelum diganti sama Jazz Badudu tahun 77 ini jadi AKH kalau gue tetep ah gitu oh gitu ACH ya tapi itu udah jadi waktu itu udah udah tinggal gue iseng lagi kayak tadi tuh nih gue lagi iseng lagi nih bisa gue anjir sayang banget deh tapi udah tinggal sebenarnya udah ada di Spotify juga tapi tinggal gue klik oke gitu jadi ada temen gue oh gila gue mood mood banget gue mood males abis ini ntar ditanyain lagi gitu gue ada gitunya males ditanya-tanyain kadang kalau lagi gak mood ditanya ah kalau gue rilis ini ntar tanya-tanyain lagi deh gue pengen nyantai aja gue noklah gitu tanya-tanya ntar udah ntar ya dah gitu ada gitu ya gue tapi yang lagi sibuk sekarang gak keproducerin temen-temen ini itu ada insya Allah ada tiga lah ada terus bantu-bantuin temen men jadi kayak misalnya temen bang mau nyanyi disini gak oke sikat bang mau trompet disini ayo sikat gitu kayak gitu gimana ya ya pasti di rumah awan gak mungkin gak rekaman ombe sudah itu karena satu hal juga ya itu rumah kita juga gitu kan awan juga salemba salemba sore itu gimana sore sekarang masih ya jalan apa yang ada aja dulu matri baru belum banyak men matri men sebenarnya kalau misalnya mau dikembangin banyak cuman apakah ada waktu untuk itu gitu ya gue juga sibuk di kantor juga si awan juga tapi kalau misalnya ada ada waktu ada edikasi yang mau lo lakuin tergantung kita juga kalau kita moodnya lagi kunyuk ya bener-bener insya Allah tinggal pencet lo pencet tinggal kapan tiba-tiba suatu sore gitu gue lagi ngerokok anginnya enak minumannya enak juga tst tawar bencet tak gitu bisa gue tiba-tiba baru juga buat ade buat lo juga buat semua ini amin insya Allah udah nyampe sama-sama oh iya kita mau terima kasih untuk kualimak lagi yang udah ayam ayam tadi lu bilang kambing ada tulisannya ayam nasib ayam ayam aneh juga deh bener bisa lah ada ayam harus kambing sama ayam oh gitu bukan sape sape malah aneh harus kambing sama ayam masih mandi kalau mau order silahkan ke kualimak di instagram bisa di order disitu cari bawa ke rumah juga pasti luar udah ini udah bisa tadi juga udah siram sama gue oke terima kasih semuanya dan juga es kopi susu senandikan kita sebenernya lagi di home base senandikarasa tapi lagi di lantai 2 nya kalau misalnya mau order kopi juga bisa disini ya senandikarasa.id di instagram oke terima kasih udah menyaksikan discuss sepanjang ini dan kita nantikan juga episode berikutnya terima kasih om ade udah nyamatin terima kasih waktunya sama-sama terima kasih sampai jumpa di episode berikut wale komisah nah Sub indo by broth3rmax